Hai halo sahabat pecinta catur selamat datang kembali di catur talk Indonesia dan lagi-lagi teman-teman ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik bagaimana partai final Magnus Carlsen mengeksekusi Anies Kiri tentunya pada turnamen terbaru FTX Crypto Cup 2022 yang tentunya sudah cukup banyak dinantikan pecinta catur semuanya Oh ya teman-teman bagi anda yang belum menyaksikan game ketiga yang juga tidak kalah menarik saya sudah upload silahkan klik di kanan pojok atas dan bagaimana permainannya langsung saja kita simak di catur to Indonesia baiklah teman-teman disini Magnus Carlsen putih memulangkah dengan peon ke D4 dibalas kuda ke F6 dan kuda ke F3 peon ke G6 dan gajah ke G5 Magnus Carlsen lagi-lagi menunjukkan kepada kita sebagai pecinta catur sebuah ilmu yang baru tentunya ia memilih variasi yang tidak sering yaitu Torre dan Anies Kiri melanjutkan rencananya dengan gajah ke G7 men-support kuda mempersiapkan rokade kuda aktif ke D2 peon ke H6 yaitu mengusir gajah gajah mundur ke H4 dan D6 teman-teman membuka akses bagi gajah apabila langsung dicoba saat ini G5 walaupun ini kedepan yang dilakukan gajah ke G3 kuda ke H5 ada E4 dimana Magnus Carlsen terlihat juga mengorbankan gajah walaupun bertumpuk tetapi kita lihat membuka file benteng disini juga peon dapat melaju ke depan sehingga putih menguasai petak pusat inilah yang menjadi keunggulan bagi putih teman-teman kita kembali di dalam pos ini dipilih dengan D6 dilanjutkan dengan E4 saat ini fokus rencana menguasai petak pusat lalu saat ini Anies Kiri G5 gajah mundur ke G3 kuda ke H5 dan peon ke C3 teman-teman kita melihat bagaimana juga petak petak sentral ini dikuasai oleh Magnus Carlsen dan saat ini apa yang harus dilakukan oleh hitam disini Anies Kiri tidak langsung memukul gajah tetapi terlebih dahulu E6 ia juga mencoba sebagai pertahanan mengontrol petak pusat walaupun tentunya dengan langkah E6 ini menghalangi gajah mungkin kedepan akan mempersiapkan mengaktifkan gajah dari Vian Seto kuda ke C4 saat ini dengan ide teman-teman juga mereposisi kuda membuka akses menteri mengancam kuda kuda ke D7 mengaktifkan diri maka kuda ke D2 sesuai rencana membuka menteri mengancam kuda barulah saat ini Anies Kiri kuda memukul gajah pion H menerima membuka file benteng dan B6 teman-teman kita lihat disini juga Anies Kiri mencoba memfiancetukan gajah ke depan di dalam pos ini teman-teman bahwa cukup menarik adalah B5 tetap juga dengan mempersiapkan Vian Seto tetapi yang lebih penting ialah tempo mengusir kuda dimana kuda menyelamatkan diri ke A5 misalkan baru C5 teman-teman membuka akses menteri mengancam kuda kuda ke C6 dapat menteri ke B6 pion melindungi ke D5 barulah gajah ke B7 ini adalah sebuah opsi yang bisa dilakukan atau dipertimbangkan oleh Anies Kiri kita kembali teman-teman di dalam pos ini dipilih yaitu dengan pion ke B6 maka dilanjutkan manuskalsen A4 dengan ide mencegah juga pion melaju ke depan dan manuskalsen juga mulai mengetik ke depan untuk juga pion-pionnya A6 saat ini apa tujuan A6 yaitu dengan apabila langsung dengan A5 maka yang diharapkan Anies Kiri adalah B5 inilah tujuan A6 teman-teman sehingga di dalam pos ini kita kembali gajah ke D3 tentunya dari manuskalsen tidak membiarkan bagaimana rencana Anies Kiri bekerja gajah ke B7 saat ini sesuai rencana dilanjutkan lalu menteri ke E2 kita lihat melakukan pengembangan juga punya fleksibilitas ke depan melakukan rokade sayap raja atau rokade sayap menteri menteri ke E7 juga dari Anies Kiri dengan juga hal yang sama memberikan kode ke depan bisa opsi rokade sayap raja atau rokade sayap menteri manuskalsen membalas dengan kuda ke E3 dimana juga menambah T kanan terhadap pion hitam juga mencegah hitam rokade sayap menteri sehingga C5 dari Anies Kiri karena apabila Anies Kiri melakukan rokade sayap menteri jelas blunder karena gajah akan memukul pion apabila diterima pertukaran kita lihat menteri ini sangat-sangat berbahaya raja berpindah pion ke A5 juga membuka ke depan teman-teman dan ancaman skakmat beberapa langkah ke depan untuk itulah kita kembali dipilih oleh Anies Kiri yaitu dengan pion ke C5 bagaimana manuskalsen melanjutkan D5 teman-teman lihatlah cukup menarik dimana kuda ke F6 saat ini juga menambah tekanan terhadap pion lalu dilanjutkan F4 lagi-lagi teman-teman menekan menteri ke C7 saat ini dengan ide seperti ini teman-teman mencegah kuda apabila saat ini pion memukul pion karena apa rencana dari hitam mengetek pion pusat semisal pion memukul pion masalahnya kuda ke F5 inilah yang dihindari oleh Anies Kiri sehingga ia terlebih dahulu menyelamatkan menteri ke C7 maka dilanjutkan saat ini dengan rokade sayap menteri teman-teman kita melihat teman-teman bagaimana komplikatifnya kompleksnya permenan ini Anies Kiri melanjutkan dengan pion G memukul pion F pertukaran dan B5 dengan harapan tolong dong Magnus makan pion ini sehingga membuka file benteng saya tentunya Magnus tidak mengizinkan hal tersebut terjadi dengan pion D memukul pion E dilanjutkan dengan pion menerima kembali dan E5 teman-teman kita melihat pion ke E5 tidak hanya mengancam kuda atau menawarkan pion juga membuka akses gajah dimana pion memukul pion maka gajah ke G6 skak rajak F8 dan F5 kita lihat teman-teman bagaimana pion ke F5 juga untuk membawa benteng ke depan luar biasa bagaimana kalkulasi dari Super Grandmaster Magnus Carlsen B4 saat ini karena apa? putus asa dari Anies Kiri bahwa Magnus Carlsen tidak menyetujui permintaannya ia sekarang B4 apabila dicoba langkah lain misal pion memukul pion saat ini maka kuda memukul pion kita lihat teman-teman membuka juga file F untuk itulah saat ini Anies Kiri mencoba B4 maka Magnus Carlsen pion F memukul pion E pion B saat ini memukul pion C3 maka kuda ke C4 teman-teman dengan ide walaupun di dalam posisi pion memukul pion salah satu opsi tetapi Magnus Carlsen kuda ke C4 supaya Menteri ke depan yang memukul pion sehingga pion memukul pion skak Menteri menerima gajah ke C8 saat ini mengancam pion juga ke depan membuka akses benteng maka Menteri ke B6 mensupport pion menawarkan juga Menteri sehingga pertukaran terjadi kuda memukul Menteri tempo mengancam benteng benteng ke B8 menyelamatkan diri kuda langsung memukul gajah supaya pion ini selamat benteng menerima teman-teman maka coba anda post break ini apa langkah eksekusi dari Magnus Carlsen yang membuat Anies Kiri menyerah di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman selamat bagi anda bisa menemukan langkah itulah dengan kuda ke F5 lihat langkah ini mengapa Anies Kiri menyerah karena jelas tujuan Magnus Carlsen men-support pion melaju jadi apapun opsi dari hitam teman-teman apabila tentunya dihentikan tentu kita lihat ini pun cukup berbahaya ke depan tetap akan melaju dan akan terjadi pertukaran kualitas dan bahkan gajah juga mengontrol peta ini sehingga A5 misalkan kita ambilkan sebagai gambaran masalahnya E7 skak ini yang terjadi raja ke G8 maka benteng ke G8 skak pertukaran terjadi pion akan bangkit menjadi menteri kuda menutup dimakan saja gajah menutup menteri ke F7 dan ini pun skak mat luar biasa teman-teman bagaimana performa yang dimainkan Magnus Carlsen mengeksekusi Anies Kiri pada hari pertama FTX Crypto Cup 2022 dan berikut adalah hasil ronde pertama dan juga standing teman-teman dimana Pragnananda mengalahkan Ali Reza Firauja Magnus Carlsen mengeksekusi Anies Kiri Jean Christophe Duda mengalahkan Hans Neiman dan Le Phon Aronian mengalahkan Le Kuang Lim sehingga standing adalah sebagai berikut Magnus Carlsen memimpin permainan diikuti Jean Christophe Duda Pragnananda Le Phon Aronian lalu Le Kuang Lim Anies Kiri Hans Neiman dan Ali Reza Firauja dan ada pun pairing untuk nanti malam adalah sebagai berikut Ali Reza bertemu dengan Le Kuang Lim Jean Christophe Duda bertemu Ele Phon Aronian Magnus Carlsen bertemu Hans Neiman dan Pragnananda bertemu dengan Anies Kiri lagi-lagi teman-teman tuliskan di kolom komentar siapa dukungan anda supportan anda untuk menjuarai turamen ini dan jika suka ulasan konten seperti ini dukung kami dengan cara like subscribe dan juga share apabila ada saran kedai panjang anda ketuliskan di kolom komentar salam catur tua Indonesia sampai jumpa di video berikutnya keep sharing and keep loving bye bye